Halo Halo balik lagi bersama Cikipao ya kali ini kita bakal ngasih tips lagi yang kau tahu tentunya yaitu mengenai masalah yang pertama adalah mengenai masalah leveling kemudian mengenai masalah exchange yaitu bagaimana menukarkan drako itu sendiri ya jadi yang pertama kita ada masalah leveling dan mining darksteel bagaimana bisa cepat gitu ya jadi sebenarnya kalau misalnya tahu dari awal satu hari aja kalau kalian main full 24 jam itu kalian bisa dapetin namanya level satu jam satu hari lebih lah 24 jam lebih 24 jam lebih kalian main itu kalian bisa dapat di level 40 ya itu kalau kalian tahu Hai jadi ini perlu disimak ya pertama adalah kalian manfaatin yang ini seperti kau bilang kemarin kalian manfaatin ndak usah kalian mining dulu di awal fokus leveling dulu kemudian kalian masuk ke Magic Square dan secret pick jadi kedua map ini Ayo kita balik lagi Hai istornya kenyaringan ngasih jadi dua level ini Edward dan jenis Magic Square dan secret pick Hai itu mempunyai XP yang gede jadi kalau di Magic Square kalian masuk di bagian training training level 2deh ya itu sesuaikan aja sama level kalian jadi tuh training training atau experience Hai level 1 itu monster level 20 training training level training dua atau experience dua itu monster level 25 training tiga atau experience 3 itu monster level 30 nah itu kalian habisin aja dalam sehari itu disini kemudian di secret pick nah di secret pick ini eh kalian juga bisa grinding disini habiskan aja buat farming ada beberapa spot dimana kalau kalian bertanya monsternya jauh-jauh ada beberapa spot disini yang monsternya itu nempel banyak banget banyak banget dan kalian grinding aja disitu jadi dua tempat ini kalian bisa manfaatin untuk ngejar level kalau misalnya kalian masuk habisin dua tiket di Magic Square itu bisa dapat hampir dua level ya dua level Hai kemudian secret pick ini juga XP nya gede hampir sama dengan Magic Square kalau di Magic Square setara dengan Magic Square monster lantai Magic Square level 2 ya monster-monster level 25 SP nya juga 400-an perat 400-500 deh kalau yang level 25 kemudian kalian manfaatkan item namanya kalau di dalam dungeon itu eh Hai item XP ya ini kalian manfaatkan ini ini ke dapat gratisan bisa kalian nge-nge-nge quest dan main itu dapat gratisan ini sebenarnya bisa dibuat juga kalau kalian nanti crafting ya NPC crafting ini anda Hai bisa dibuat juga tapi ini dapat gratisan dapat empat ini jadi experience ini lapan jam dapat empat kemudian yang ini eh drop rate lapan jam juga dapat empat kalau misalnya mau cepat lagi kalian tambahin aja dengan pil-pil kayak gini nih Hai itu ada yang nampak experience 8% 30 menit gimana ya drop rate Hai poin udah habis jadi kalian manfaatin aja pil-pil yang ini di saat dungeon ya di saat dungeon karena eh XP terbesar itu dari dungeon Hai Nah mungkin ini banyak yang enggak tahu ya bahwa dungeon itu dalam satu hari itu di reset dua kali jadi baik magic square secret pick kemudian pada bagian raid atau boss right itu sehari di reset dua kali di resetnya jam berapa di resetnya di jam 12 malam atau 00.00 waktu server ya waktu server kemudian di jam 8 waktu server jadi dalam satu hari itu ada dua kali reset dungeon di jam 00.00 titik 00.00 waktu server dan di jam 8 waktu server jam 8 pagi waktu server jadi dalam satu hari itu dua kali reset Oh nggak tahu apakah itu bug atau apa karena eh apa ya agak aneh agak aneh agak aneh jadi mumpung mumpung masih ada belum mumpung belum diperbaiki ya kalian manfaatin aja secepat-cepatnya enggak tahu juga mungkin setelah video ini bakal di-patch ya bakal di-patch nah jadi kalian manfaatin aja sebisa mungkin mulai hari ini kalau belum tahu kalian manfaatin aja kok juga baru tahu itu di reset dua kali itu satu hari setelah launching jadi po memang mainnya telat enam jam dari awal launching 6 jam apa 10 jam gitu dari awal launching kemudian kalian manfaatin aja kayak gitu Hai jadi nggak ada masalah ya mumpung masih masih tersedia jadi kalian manfaatin aja nggak usah peduli itu telat atau enggak kemudian kemudian masalah eh kita balik lagi ya Hai balik lagi mengenai masalah Sorry ada kendaraan lewat balik lagi masalah eh exchange ke rupiah ya Hai jadi memang eh kita buka bikin dulu jadi memang eh ada dua exchange yang direkomendasikan dari situs draco Hai yaitu menggunakan menggunakan bitham atau enggak bikin menggunakan bitham atau enggak bikin ini adalah bitham ini adalah bikin kedua exchange ini sama-sama butuh namanya kayak C ya jadi bikini po udah daftar dan ini mesti kayak KYC kayak gitu apa kayak gitu adalah proses verifikasi identitas untuk mengamankan akun kalian tujuannya apa menghindari transaksi ilegal seperti itu karena eh po bilang di video sebelumnya bahwa banyak banget orang yang beli koin kripto dari kartu kredit bajakan atau yang ilegal kayak gitu nah jadi proses kayak gitu fungsinya itu seperti itu mengamankan akun kalian jadi kalau ada apa-apa atau kalian mendapatkan dana yang ilegal kalian bisa dikejar atau bisa dituntut seperti itu jadi itu fungsinya KYC seperti itu nah kalau untuk bitham itu dia eh proses kayaknya-nya itu bisa menggunakan kartu KTP ya Oh belum kayak juga tapi kalau dari dari keterangannya kita cari kayak bitham kayak ITC itu dia bisa menggunakan namanya eh identitas ya ID ID card ya kopi anak Hai tuh dia bisa menggunakan ID card jadi di bitham ini bisa menggunakan KTP untuk KYC Hai kemudian di bagian bikin untuk KYC nya itu mungkin agak sedikit ribet ya karena eh di bikin sendiri Hai itu dia nggak mendukung ID card ya atau sejenis KTP lah ya jadi di bikini dia supportnya untuk KYC adalah menggunakan kalian bisa lihat ngasih kelihatan ini menggunakan kita copy metadvise aja menggunakan passport driver lines dan other legal dokumen nah ini kok nggak tahu nih other other legal dokumen ini kayak apa gitu ya jadi passport driver lines atau other legal dokumen memang biasanya beberapa market luar itu mereka tidak support dengan KTP identitas KTP karena KTP itu kan hanya diakui di Indonesia identitas internasional itu sebenarnya kalau kalian tahu itu sebenarnya cuma pasport kecuali kalian dapat verifikasi dari pemerintah gitu ya dari presiden Nah itu bisa lah ya tapi tapi kalau KTP itu banyak beberapa market juga nggak ngakui ya jadi mesti pakai paspor seperti itu tapi itu juga enggak tahu other legal dokumen ini kayak apa tapi di sini ada driver lines ya driver license-nya Nah jadi seperti itu ya jadi mau bikin ataupun bitham itu mesti KYC jadi kayak gitu tadi untuk verifikasi mengantisipasi transaksi ilegal kayak gitu Nah jadi sebelum menghubungkan walet kalian di dalam di dalam akun game Hai it itu sebaiknya kalian buat dulu salah satu maka akun di market ini baik bitham Hai baik bitham atau enggak bikin ya sebelum akhirnya kalian nanti withdraw dan proses menuju untuk pencairan rupiah jadi sebaiknya kalian buat dulu Hai akun bitham atau enggak bikin kalian verifikasi dulu bener-bener sampai komplit ya kalian verifikasi dulu kalau misalnya kayak cek kayak kalian ikutin aja saat Hai sampai benar-benar komplit jangan sampai nanti kalian udah misalnya udah withdraw dari di wmix ke bikin total di bikin kalian enggak enggak bisa withdraw gara-gara verifikasi kalian belum eh belum terverifikasi ya identitas kalian belum terverifikasi jadi memang verifikasi ini Hai eh dilakukan agar kita bisa withdraw atau penarikan seperti itu ya Jadi kalau kalian nggak bisa belum Hai kalian udah naruh duit di bikin atau belum verifikasi atau kyc ya kalian nggak bisa withdraw gitu nggak bisa narik kayak gitu ya Nah itu sayang jadi nantinya duit kalian bakal nyangkut di bikin gitu ya jadi sebaiknya buat akun dulu verifikasi dulu di baik di bitham atau enggak di bikin seperti itu Hai kemudian habis itu ya kalian withdraw lagi pindah ke market Indonesia Nah seperti yang aku bilang kemarin tuh pastinya ada biaya admin dan ada potongan-potongan ya jadi kalau mau nukar ya kumpulin aja dulu sebanyak-banyaknya habis itu baru sekalian tukar gitu karena kalau kalian cuma tukar sekarang dengan harga 4,8 dollar yang pun turun 4,8 dollar ya mau nggak mau jatuhnya uang-uang kalian itu habis di perjalanan gitu Nah itu dia ya kemudian eh kenapa sih keluarga drako turun nah kita bakal bahas juga jadi sepengalamannya po main di crypto karena po juga di main di trading spot ya main di trading spot jadi nilai tukarnya ini kan nambah terus ya ya karena memang kita tahu bahwa drako itu suplainya 93% itu berasal dari game Hai 7% tuh pihak eh 7% itu haknya developer maksudnya pembuat-pembuat koinnya jadi 93% munculnya koin drako ini ya dari game gitu selain dari game yang enggak ada kecuali developernya jual seperti itu Hai nah nilai tukarnya ini bakal nambah terus nambah terus dia ngikutin dari ketersediaan drako itu sendiri jadi semakin suplainya drako ini kan satu miliar semakin sedikit suplainya tersedia otomatis nilai tukar dark steel nantinya bakal terus nambah suatu saat bisa aja satu dak satu drako ini 200 ribu seperti itu semakin sedikit semakin sedikit sisa suplai drako otomatis nilai tukar ini bakal makin banyak dan harga makin naik seperti itu tapi yang menjadi problem adalah jika semua player kita lihat price jika semua player itu nukar drako aja kerjaannya enggak ada leveling enggak ada apa enggak ada harga harga drako juga bakal turun gitu Hai dari tanggal 26 sampai detik sekarang itu udah terjadi penukaran dark steel ke drako sebanyak 10.000 Hai ya kalau kita lihat Hai jadi telah terjadi penukaran sebanyak 10.000 dark steel ya eh 10.000 drako kebayang nggak ini udah terjadi penukaran ke drako itu sebanyak 10.000 koin drako nah yang kenapa menjadi penurunan adalah terlalu banyak orang yang nukar ke drako ujung-ujungnya nggak ada yang beli nggak ada yang beli sehingga harga penurunan ya terlalu banyak koin yang beredar tapi enggak ada peminat Nah itu yang bahaya juga ya Hai tapi ya tetap aja nanti eh drako ini tetap ada harga minimum Kenapa bisa jadi ada harga minimum karena suplainya terus menipis gitu ya ya jadi kalau ditanya kenapa turun ya itu tadi suplainya banyak yang beredar tapi peminatnya nggak ada kayak gitu jadi harga orang itu jatuhnya kayak gini jual murah-murahan seperti itu ya ya daripada dia numpuk terus mendingan dia jual murah gitu ya yang penting cepat laku seperti itu otomatis ya karena nggak ada peningkatan harga dari dari penjual ya harga bakal turun terus kayak gitu karena terlalu banyak penumpukan gitu ya orang siapa yang mau beli gitu kalau misalnya terjadi penumpukan kayak gini ibaratnya gini di saat kalian punya barang yang sama dengan pemain lainnya kemudian Hai kalian jual mahal ya kalian nggak laku total player lain jualnya 50% lebih murah dari harga sekalian yang laku mereka seperti itu Nah jadi ya ini kembali ke pemilik drako ya pembalik pemilik drako mau ngehold tahan nyimpen nggak jual nggak beli tapi disimpen dipendam sampai terjadi kelangkaan koin drako kalau terjadi kelangkaan koin drako otomatis drako ini bakal naik tapi ya balik lagi kalau ada pembeli kalau nggak ada pembeli ya mati Hai seperti itu Hai poin kripto itu hanya seperti itu ya jadi kalau nggak kalian stok banyak tapi nggak ada yang beli ya percuma harga koin juga nggak ada rasanya gitu Hai kayak gitu ya jadi di penurunan karena peredaran peredaran koin drako ini cukup cukup banyak ya mungkin pemain antara penjual dan pembeli tidak seimbang ya jadi harganya terjadi penurunan dan orang jatuhnya mau jual-jual cepat kan yang penting laku penting laku ya kita nggak tahu ini bakal drop sampai mana tapi tadi balik semakin sedikit suplai drako kan suplainya 1 miliar semakin sedikit suplai nanti dia bakal kebentuk namanya harga minimum nanti kelihatan ini harga minimumnya berapa seperti itu kalau mau trading dalam 24 jam terakhir itu ada peredaran sekitar jual beli itu 530 530 drako ya berarti ada orang beli ada orang jual itu sebanyak 530 terjadi di marketnya mereka ya di wmx seperti itu jadi itu aja sih tips kali ini jadi mau baik bikin atau nggak di bitam itu mustika yc verifikasi solusinya adalah kalau kalian nggak mau ribet ya kalian nggak mau ribet ya kalian cari aja broker gitu ya broker yang nampung drako siapa gitu ya yang tapi pastinya kalau misalnya kalian nyari broker orang penadah ya di Indonesia itu kalian nyari yang verified ya yang bener-bener verified po juga belum nemu siapa yang verified kalian bisa jual sama mereka yang pasti harganya jauh lebih murah jadi misalnya kalau kayak drako disini dijual 4 dolar 4,3 dolar ya mungkin mereka jatohnya cuma beli ke kalian mungkin sekitar 4 dolar atau mungkin sekitar 3,8 dolar karena kan mereka juga mesti cari untung gitu ya nah kalau ada broker atau penadah kayak gitu ya kalian nggak perlu verifikasi karena penadah itu yang penting ada barang ada uang seperti itu sesimpel itu nggak perlu verifikasi proses verifikasi ya itu nanti urusan penadah kan karena penadah nanti yang jual ke market gitu seperti itu ya jadi solusinya kalau kalian nggak menggunakan exchange Biki atau bitam yang ribet kalian bisa nyari broker yang terpercaya tapi pasti kalau di broker itu harganya anjlok mungkin dari 100% bisa jadi 80% harga broker ini juga terjadi di beberapa game internasional ya kayak broker kayak gitu juga terjadi di beberapa broker internasional nah solusi lainnya adalah kalian nungguin namanya market listing jadi ini WMX ini kan pasarnya masih sepi ya masih sepi ya mau nggak mau kalian nungguin kalian cek aja nanti di coinmarketcap apakah ada market yang baru ini clay swap juga ada sebenarnya tapi dia nge-swapnya ke clay oh nggak tahu itu clay apa ya dia exchange juga clay tapi jatuhnya kalian mesti ini lempar juga ke clay swap ya jadi clay swap itu kalau kalian tahu mungkin sejenis kayak pancake swap itu sama sebenarnya tapi maksudnya kenapa dia nge-rekomendasikan ke clay swap bukan ke pancake karena di pancake mungkin belum mengenali koin ini ya koin apa namanya koin WMX seperti itu jadi clay swap ini swap kalau dibilang itu seperti dex tapi yang udah support dengan jaringannya WMX seperti itu nah itu aja sih kalau kalian mau sabar kalian simpan aja tahan sampai nanti ini kalau misalnya rame WMX ini rame ini pasti bakal banyak market yang bermunculan seperti itu ya tapi nggak tahu kapan solusi cepatnya paling cepat adalah kalian nyari broker broker di Indonesia atau penada ya penada drago di Indonesia itu kalau mau paling cepat saya kalau untuk solusi lainnya untuk saat ini poh belum tahu ya karena memang yang poh tahu sepengalaman poh memang ya kalau nggak dari market ya penada seperti itu kalian jual lepas kalian bisa jual di grup-grup facebook siapa yang mau beli nih siapa mau beli drago nih kayak gitu di Indonesia tapi biasanya kayak gitu harga jauh lebih murah dibanding harga market kayak gitu oke itu aja mengenai tips kali ini mengenai game Mira ya oh iya belum 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 sorry sorry ada satu tips lagi nih bro sorry kita soalnya kita nggak nyatet ya ada satu tips lagi nih buat kalian yang mau nambang dark steel ya tadi kita udah ngebahas dungeon kan dungeon reset dua kali ini kemudian adalah masalah item item spirit ini penting ya bro ya jadi kalau kalian misalnya mau mining mau mining batu atau nggak getter tanaman itu gunain item sesuai aktivitas kalian jadi misalnya kalian kayak mau mining nih nantinya bakal mau mining ya kalian pakai spirit kalian kalian equipkan dengan item yang support dengan eh kegiatan kalian jadi kalau kayak ini kan up mining boss jadi mining boss itu bukan loadingnya tambah cepat nggak loadingnya kan per 10 detik mining boss ini bukan loadingnya jadi jadi 8 detik jadi 7 detik nggak dia dari jumlah kalian mendapatkan per 10 detik itu lebih banyak seperti itu ya memang penambahannya nggak signifikan bukan penambahan yang langsung jadi 100 penambahannya mungkin sekitar hanya 3 dark steel kalau misalnya kalian dapat nggak pakai equipment di spirit kalian ya mungkin dapatnya 40 tapi pas sudah pakai equipment itu dapatnya jadi mungkin 43 44 kayak gitu nah kemudian kalau misalnya kalian kayak mau grinding di monster itu kalian bisa gunakan ini drop chance boss ya kalian bisa gunakan nah dapat ekip-ekip ini ekip-ekip spirit itu bisa kalian dapatkan dari sneak peak eh kok sneak secret peak kok sneak peak ya kalian bisa dapatkan dari secret peak seperti itu kalian grinding aja disini nyari monster yang level 25 nanti dapat bakal dapat item-item eh untuk ini ya untuk spirit ya seperti itu bakal dapat dari situ nah untuk kodex juga sebenarnya daripada kalian combine misalnya kalian punya banyak nih misalnya eh magic stone ini banyak jangan kalian combine dulu kalian utamakan dulu ke kodex kalau kalian memang bener-bener nggak pakai baru kalian daftarkan ke kodex tapi kalau misalnya udah kodexnya udah udah keisi udah nggak keguna baru kalian coba untuk combine untuk saat ini tips untuk combine itu nggak ada ya itu memang chancenya kamprek banget itu cuma 10% jadi ya kalian bisa lihat ini 10% jadi kalau kalian daftarkan misalnya jadi kalau kalian daftarkan misalnya hijau-hijau semua batu hijau ini nanti bakal jadinya batu hijau juga bro ya kecuali kalian daftarinnya belang-belang nah ini nanti jadinya belang-belang acak juga ekip batu birunya jadinya acak tapi kalau kalian daftarkan atau kalian combine satu jenis itu jadinya juga batu dengan jenis yang sama seperti itu tapi ya tetap aja chancenya 10% nggak ada perbedaan oke itu aja mengenai video game Mira kali ini semoga bermanfaat nanti kalau ada yang mau ditanya komen aja bro ya nanti Paul bakal replyin aja komennya karena kalau buat video terus agak terasa ini ya agak membingungkan karena nantinya bakal nggak tahu apa yang mau dibahas lagi kalau semuanya di video ini tapi kalau misalnya kalian hanya bertanya-tanya silahkan aja komen nanti Paul reply jawabannya oke thank you